Jakarta, daerah di Istimewa, Ibu Kota, Jakarta adalah daerah buat orang-orang manis-mangsang saya. Jakarta masuk ke tanah wari ini alat kubur. Orang dari mana-mana masuk ke tanah ini nggak mungkin bisa balik lagi. Tapi tetap yang nggak diusir oleh tanah. Jakarta, orang mana-mana bisa mampir ke Jakarta. Bahkan dia bisa menceritakan indahnya Jakarta. Bahkan dia bisa menceritakan indahnya tanggang selatang. Uh, tanggang selatang, Allah, Allah. Ada orang tanggung sama baik. Di kampung juga telah melalui. Uh, di tanggang selatang, Allah, Allah. Masih bersama di kampung, aku juga selalu melalui macet. Apalagi tiga hari sebelum lebaran, jika sampai di Paris, sampai terus ke sana. Wah, Allah, biar lagi macet yang luar biasa. Orang-orang berlebihan ke kentang kota Jakarta, tak melalui macet, tak melalui macet, tak melalui macet, tak melalui macet, tak melalui macet. Dan lain-lainnya. Kenapa? Orang Jakarta menerima. Karena Jakarta daerah ibu-ibunya. Yang namanya ibu, anak punya salah aja pulang, masih diterima. Jadikan momen ini momen yang terbaik buat kita. Jangan kita hafal itu. Oh, masih sehat, masih kuat. Umur 45, 56. Kalau ikut baginda, langsung enak, tiga. Tiga belas tahun nanti, hormati. Tahu. Ia tahu bahwa Allah izinkan tiga belas tahun nanti, lah kalau misalkan satu hari, dua belas jam nanti, lah kan tinggal tunggu sehari setengah. Bayangkan. Nah, biar kita tahu, ternyata yang menjalankan kubur ini bukan sahabat, bukan saudara, bahkan suami saja yang kita sayang, masuk ibu ke alam kubur, alam barja, tidur tetep dengan denih hari-hari, yang paling kenceng-kenceng di Jepangan, itu lahiru. Lu jangan baik lagi, ma. Bu dan kue aku, pasan lu, senariam. Udah begitu. Nggak ada yang putus, nggak ada yang sempurna. Bisa ada pas ketiba ibu meninggal ibu, ini lahiru lagi. Wah. Gua tahu dari kemarin dia wehkan sama dia, ternyata dia punya hati. Ibu juga sama, bapak, pas bapak meninggal itu dia, ternyata temen bapak yang dekat istri ini, sama. Kenapa? Karena hidup itu seperti itu. Ketika kita masuk ke alam kubur, nggak ada lagi sahabat, nggak ada lagi saudara, nggak ada lagi tanda yang peduli sama kita. Semua tiang. Nangis lah cuma karena kita udah nggak ada yang baik. Ketika kita masuk ke alam kubur, ditinggalin sama keluarga kita, ditinggalin sahabat kita, ditinggalin saudara kita, semua balik. Kumpul di rumahnya. Al-Farum. Al-Farum ternyata sendiri yang di alam kubur. Nggak ada yang nama ibu. Di sana ngomongin, emang si jatuh, si jatuh, apa sih ketikannya? Gua kalau emang gak akan mengapas angin. Ditinggalin tentang sejarah perjalanannya. Ada yang geleng, ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Ditinggalin. Anak-anaknya mulai lupa. Mulai lupa. Bininya mulai lupa. Kata-kata bimak, kata bimak, lo beli nabuak buat kambilan baru. Lo beli pisang di bawah buat kambilan baru termaluk. Mulai lupa semua. Kenapa? Karena yang kita bawa bukan saudara. Yang kita bawa bukan keraka. Yang kita bawa bukan teman. Tapi yang kita bawa adalah amal imadah kita selama hidup di alam. Mudah-mudahan yang apa yang kita kerjakan di alam dunia ini. Selalui konfet untuk Ramadan ini. Mudah-mudahan kerjakan oleh Allah SWT. Amal imadah. Dan mudah-mudahan Ramadan sampai keakhir kita masuk istiqamah. Kita masuk lakukan imadah-imadah kepada Allah SWT. dan mudah-mudahan sampai akhir dan Ramadan. Sampai datang di sawal. Allah masih memberikan kita panjang umur. Sehat selalu. Dan mudah-mudahan Allah memberikan jizki yang luar biasa kepada kita semua. Amin. Amin.